Pertama kalinya makan nasi goreng USA atau USA kalau orang sini bilang dan rasanya enak banget penjualnya juga ramah untuk alamat lokasinya ada di kampung Sri Pantai Mersing ternyata disini kalau petang itu juga menjual cendol tapi kalau malam tak jual cendol Oh iya juga pelik juga masak cendol malam nggak apa-apa mas nanti petang besok kesini kita balas jendam cendolnya ya memang cocok banget untuk nongkrong buat anak-anak muda Kak kenapa dinamakan nasi goreng USA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sahabatku semua selamat malam di edisi video kali ini Bang Toha akan keliling kampung sambil cari makan di saat malam hari Biasanya Bang Toha kalau keliling kampung itu kan pada saat sore hari tapi kali ini Bang Toha mau mencoba cari makanan kampung saat malam hari Nah seperti apa suasana perkampungan yang ada di Malaysia dan seperti apa kehidupan warga kampung yang ada di Malaysia ini Alhamdulillah selama Bang Toha tinggal dan bekerja di Malaysia ini hubungan antara warga kampung dengan Bang Toha itu begitu sangat mesra Yang penting kalau kita tinggal di negara orang tidak usah membuat masalah dan tidak usah membuat hal yang bisa merugikan diri kita sendiri Tetap jaga sopan santun dan adat Insya Allah kemanapun akan aman Karena kemarin rame yang berkomentar Bang sekali-kali cari makan di perkampungan pada saat malam hari Jangan siang aja Oke Bang Toha selagi mampu tetap akan saya turutin buat sahabatku semua Kebetulan tempat kerjanya Bang Toha ini juga tidak jauh daripada perkampungan yang ada di Malaysia Kalau perjalanan naik motor sekitar 17 menit Suasana perkampungan Malaysia bila malam itu agak sepi ya Berbeda dengan kampung yang ada di Indonesia terutama di kampungnya Bang Toha Ya sebab karena faktor perbedaan jumlah penduduk Untuk kampung-kampung yang ada dekat sini rumahnya itu tidak terlalu rapat Rumahnya masih jarang-jarang Tapi walaupun keadaan jalan raya sepi Insya Allah aman-aman saja sahabatku semua di Malaysia Kalau di Jawa rumahnya itu rapat banget loh sahabatku semua Bahkan depan, belakang, kiri, kanan semuanya rumah Tapi kalau di perkampungan Malaysia rumahnya itu jarang-jarang banget ya Jadi satu rumah nanti jarangnya jauh banget baru ada satu rumah lagi Alhamdulillah hirobil alamin tak terasa sambil bercerita Akhirnya saya pun juga memasuki kawasan yang rumahnya cukup rapat Di tempat inilah banyak sekali kedai-kedai yang menjual berbagai aneka jenis makanan Di depan ini pun sebenarnya juga ada kedai simpang Namun Bang Toha lebih memilih untuk pergi ke kedai yang agak jauh sikit Kebetulan pagi tadi saya itu kan scroll-scroll dekat Facebook Eh tiba-tiba ada pula kedai baru yang menjual menu-menu makan nasi goreng Dan kemudian minumnya ada cendol Kalau malam memang suasana perkampungan yang ada di Malaysia ini agak sepi ya Jadi ada sedikit perbedaan antara suasana perkampungan yang ada di Indonesia dan perkampungan yang ada di Malaysia Kalau perkampungan yang ada di Malaysia ini warganya untuk meletakkan mobilnya itu di depan rumah saja Tidak perlu dibuatkan pagar rumah Ada sih sebagian yang warga disini rumahnya berpagar namun jarang banget Dari sepanjang perjalanan saya lihat warga perkampungan yang ada di Malaysia ini jarang ya yang berada di depan rumah Kalau saat malam padahal ini pun belum pukul 10 Tapi tiada warga yang berada di depan rumah Tapi kalau di perkampungan Indonesia kebanyakan kalau belum tengah malam itu pasti warganya masih banyak berada di depan rumah Biasanya mereka sembang-sembang dengan keluarga dan juga bergurau Tapi kalau di Malaysia tidak ada warga kampung yang berada di depan rumah Ya mungkin karena perbedaan adat dan budaya Dan video ini sebagai bentuk saling memberi informasi dan juga hiburan Alhamdulillahirrohbilalamin Bang Toha sudah sampai di kedainya Seperti inilah suasana kedai makan yang ada di perkampungan Malaysia Seripante Mersing Dan ini dia menu nasi gorengnya begitu banyak pilihan banget sahabatku semuanya Kali ini saya dengan Mas Randy memesan nasi goreng USA Saya pun juga penasaran baru pertama kalinya di Malaysia saya mendengar nasi goreng USA Biasanya kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada nasi goreng USA Adanya nasi goreng kampung, nasi goreng ayam Tapi kalau di Malaysia untuk pilihan jenis nasi goreng begitu sangat banyak banget sahabatku semua Dan kebetulan hari ini Bang Toha berada di perkampungan Mersing Negeri Johor, kampung Seripante Ada sebuah kedai baru yang menjual aneka jenis masakan-masakan panas yaitu nasi goreng dan berbagai jenis lainnya Tadinya Bang Toha itu penasaran cendolnya Tapi sayang kata penjualnya untuk cendolnya itu dijual petang Kalau malam-malam seperti ini tidak dijual cendol Warga kampung yang ada di Malaysia ini mereka ramah-ramah sahabatku semua Kalau kita beli makanan, kita biasa bercanda bergurau seperti berada di kampung sendiri Nah ini dia motor paling favorit di Malaysia Bagus kan? Saya pun penasaran mau melihat proses masaknya Kak, kenapa dinamakan nasi goreng USA? Sebab banyak laut Oh, sebab banyak laut ya? Lidah saya ini memang perlu digosok ya Setiap berkata kadang-kadang itu terbelit-belit Bahkan sampai salah ucap Macam tadi kakaknya bilang sebab banyak laut Eh, saya malah bilang sebab banyak laut Saya dibuat penasaran lagi katanya ada sesuatu yang Oh, ada Ternyata ada itu ya Macam rokok Tapi bukan rokok Biasanya Bang Toha melihat hal ini di kota-kota besar Tapi kali ini di perkampungan Mersing juga ada di kampung Sri Pantai Memang cocok banget untuk nongkrong buat anak-anak muda Nah ini dia ternyata Namanya Shisha ya Bang ya? Ini dia termasuk apa Bang? Rokok ke? Dia Arab punya Arab punya rokok Arab punya rokok? Oh, Arab punya rokok Untuk satu hisap ini berapa Bang? Harga Harga? 12 12? Boleh dikongsi sama-sama ya? Boleh dikongsi selama setengah jam Oh, boleh dikongsi selama setengah jam Oke, oke, oke Ini flavornya Oh, ini flavornya ya Bang? Nah, ini Ini flavor macam-macam Macam-macam flavor Oh Ini kita panggil dapur apple Oh, oke, oke Tapi Saya mungkin baru nampak di Mersing Ini saja Bang Ini saja Memang di Mersing Sekarang Sini saja Sini saja? Sini saja Oh Apa namanya Bang? Saya lupa Shisha Shisha Nah, untuk sahabat-sahabatku Yang daripada Mersing Kalau mau hisap-hisap sisa Silahkan datang ke Kedai Akit Cendol Akit Cendol Akit di kampung Sri Pantai Mersing Masya Allah ini dia Tak perlu jauh-jauh ke Kuala Lumpur Di Mersing saja Juga sudah ada Oke Bang Terima kasih Bang ya Sama Buat sahabat-sahabatku Yang ada di Mersing Buat para pecinta sisa Ini adalah salah satu gede Yang mempunyai sisa Satu-satunya Jadi tidak perlu jauh-jauh Ke kota besar Jika ingin Menikmati sisa Sambil nongkrong Sambil makan nasi goreng Silahkan sahabatku semua Singgah di kedai Kampung Sri Pantai Mersing ini Video ini bukan di endorse ya Sahabatku semua Tapi Bang Tua Mencoba untuk mempopularkan Kedai-kedai yang berada Dekat kawasannya Bang Tua Tinggal dan bekerja di Malaysia Semoga video ini juga Bisa bermanfaat Untuk sahabatku semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!